Hai conference, jadi disini kita memiliki pertanyaan Jadi untuk yang disini itu perubahan wujud zat yang terjadi ketika lilin dibakar adalah Jadi untuk yang disini sebenarnya ada perubahannya itu ada dua Perubahan fisika sama kimia Jadi kalau perubahan fisika itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi Tanpa disertai terbentuknya zat baru Terus kalau misalkan untuk yang di perubahan fisika ini Dia bersifatnya itu reversible alias dapat dibalik gitu Nah terus kalau misalkan untuk yang perubahan kimia itu apa Jadi kalau misalnya perubahan kimia itu sendiri Jadi itu adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru dan dia ini tidak dapat dikembalikan Nah jadi untuk yang disini sebenarnya untuk yang lilin dibakar ini Emang ada dua perubahan yang terjadi perubahan fisika sama perubahan kimia Nah sekarang kita bahas dari perubahan yang fisikanya Jadi perubahan fisikanya ini terjadinya itu saat apa Jadi perubahan fisikanya ini terjadinya itu saat disini itu lilinnya ini leleh Lalu kembali memadat Kenapa? Nah jadi untuk yang disini kita bahas dari yang perubahan fisikanya dulu ini ya Nah jadi untuk yang disini Tadi seperti yang definisi sudah saya jelasin Jadi untuk yang disini itu kan lilin tadi yang awalnya cair karena dibakar Itu kan jadi kalau lilin dibakar itu kan dia akan cair meleleh gitu kan Tapi nanti setelah udah gak dibakar lagi Lilinnya ini itu kan akan mengeras kembali kan Nah itu artinya perubahan ini itu bersifatnya reversible alias dapat dibalik lagi Jadi yang awalnya dari padat jadi cair Terus waktu udah jadi cair itu bisa jadi padat lagi Nah jadi makanya disini itu dia termasuknya ke perubahan fisika Tapi disini itu juga ada terjadi perubahan kimianya Nah jadi perubahan kimianya itu dimana? Jadi disini kita bahas untuk yang perubahan kimianya Jadi kalau untuk perubahan kimianya ini itu saat yang sumbunya ini dibakar Jadi saat sumbu lilin terbakar Nah jadi kenapa saat sumbu lilin terbakar ini Jadi saat disini sumbu lilin itu terbakar Disini kan akan muncul zat baru berupa arang atau karbon Nah dalam hal ini arang atau karbon ini itu kan berarti dia muncul zat baru Dan tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula Nah makanya disini untuk pembakaran sumbu lilinnya ini yang termasuk perubahan kimia Nah berarti disini kita cek pilihan jawabannya dari yang A Perubahan fisika ketika sumbu lilin terbakar ini salah Karena harusnya perubahan fisikanya itu kan tadi saat dia meleleh terus kembali memadat Lalu untuk yang selanjutnya sekarang Untuk pilihan jawaban yang B Kalau untuk pilihan jawaban yang B perubahan kimia ketika lilin leleh ini salah Karena ini harusnya untuk yang D ini juga salah ya Jadi saat lilinnya ini leleh terus memadat lagi itu harusnya di fisika Lalu untuk yang C perubahan kimia ketika sumbu lilin terbakar ini jawaban yang tepat Sesuai penjelasan saya tadi Nah jadi sekian untuk pembahasan di video kali ini Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya Terima kasih telah menonton